selamat menikmati sisa-sisa pasta giginya sampai bersih dan hasilnya seperti aluminium mengkilat seperti ini kemudian kita siapkan kertas dengan dua ukuran yang pertama 6 x 8,5 cm dan yang kecilnya 4,5 x 6,5 cm lalu plastiknya kita lipat dua dari ujung kita gunting seperti ini nah ini dia hasilnya begitu juga dengan yang kecil kita gunting dari ujung bawah sampai ke atas seperti bentuk yang pertama nah seperti ini lalu kita siapkan kardus bekas dan yang ukuran besar kita jiplak pada kardus nah seperti ini ini untuk yang ukuran besar ya yang kecilnya kita simpan dulu nah ini dia hasilnya saya buat sebanyak 20 piece kemudian untuk yang kecilnya saya ambil kemasan yang sudah kita bersihkan ini untuk yang ukuran kecil ya yang ukuran 6,5 x 4,5 cm kemudian ini kita gunting mengikuti pola yang sudah kita buat di awal nah ini dia kita buat sebanyak 20 piece sesuai dengan kardus yang sudah kita potong di awal yaitu sebanyak 20 piece nah ini dia kemudian kita siapkan plastik resek yang warna hitam kita potong bagian atas dan bawahnya nah ini karena ini plastik hitamnya ukuran besar jadi ini plastiknya agak lumayan tebal nah kalau misalnya punya plastik resek yang kecil kecil yang tipis boleh di double dan disetrika supaya lebih tebal saya pakai lem tembak atau lem dugan lalu nah ini yang sudah kita gunting di kardus tadi kita kasih lem dan kita tempelkan pada plastiknya nah ini dia kita kasih lem di pinggiran dan di tengahnya lalu kita tempelkan pada plastiknya nah lalu kita gunting kita gunting mengikuti pola kardusnya nah seperti ini nah ini dia sudah saya lapisi dengan plastik sebanyak 20 piece lalu ini juga sebanyak 20 kemudian kita ambil lem tembaknya lalu pada kemasan pepsoden ataupun pasta giginya saya kasih lem dan saya tempelkan pada plastik kardus yang sudah ditempel plastik seperti ini nah jadi kemasan yang pepsoden ini lebih kecil daripada yang kardusnya sehingga tidak menutupi kardusnya seperti ini nah ini semuanya kita tempel ya nah ini ke 20 piecenya sudah saya tempelkan sudah jadi lalu saya siapkan kardus dan jam dinding nah saya pakai yang lingkaran jangan yang petak karena kita perlunya yang lingkaran kemudian kita jiplak di kardus nah seperti ini nah ini dia lalu sekitar 3 cm jaraknya kita buat lagi lingkaran 3 cm lebih kecil ataupun 2,5 cm bisa nah seperti ini kemudian kita gunting bagian tengah pinggirannya juga kita gunting begitu pula dengan bagian tengahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia sudah jadi dan kita buat sebanyak 2 piece ini dia lalu kita ambil lagi kardus kita akan menggambar pola bentuk pikok atau burung merak seperti ini nah ini sesuai dengan kreasi kita kita gambar pikok atau burung merak nah ini dia seperti gambar bebek nah diatasnya kita kasih apa namanya ya seperti mah kotanya ini lalu kita binting nah ini dia hasilnya nanti sketsanya sekira-kira seperti ini ini jamnya dan kita tambahkan burung meraknya di bagian pinggir lalu kita ambil kawat besi dengan ukuran sekitar 30 cm lalu kita lilit dengan plastik hitam yang sudah kita potong kecil seperti ini nah ini dia kita lilit sampai ke bawah nah ini dia hasilnya lalu saya buat juga kawat besi dengan ukuran 18 cm saya lilit juga dengan plastik kemudian yang kecil saya buat 10 piece dan yang besarnya yang panjang juga 10 piece lalu nah untuk sketsa kepalanya atau kepala burung meraknya saya kasih lem dan saya tempelkan dengan plastik nah ini supaya pikoknya itu atau burung meraknya berwarna hitam nah kalau misalnya punya apa namanya cat yang disemprot itu supaya gak terlalu ribet bisa pakai itu tapi kalau gak punya pakai plastik bekas seperti ini juga gak apa-apa nah lalu ini kita gunting mengikuti pola gambar meraknya lalu ini dari pasta giginya saya potong kecil nah ini untuk matanya lalu saya kasih matanya saya tempelkan kemudian saya potong juga kecil-kecil seperti ini untuk mahkotanya nah ini tinggal kita kasih lem dan kita tempelkan seperti ini selamat menikmati kemudian saya potong segitiga nah ini untuk paruhnya atau mulutnya dan jadilah seperti ini kemudian ini bulatan yang tadi yang pertama yang satu kita ambil kemudian nah ini kita susun kita kasih lem di kardusnya nah ini tinggal seperti ini kita kasih lem dan kita tempelkan kawat besinya nah ini dan kita kasih jarak antara kawat besi yang satu dan kawat besi yang lain nah ini saya buat jaraknya sekitar 5 sampai 5 sampai 6 cm mau 6 boleh mau 5 juga boleh nah ini nah ini kita tempelkan kita tempelkan di sela-sela antara kawat yang panjang nah seperti ini nah dengan jarak yang sama hasilnya seperti ini supaya lebih rapi lalu kita ambil lingkaran yang lain dan kita tutupi seperti ini kita kasih lem dulu nah ini supaya lebih kuat kita tutup kembali dengan kardus atau lingkaran kardus nah ini tinggal kita tempelkan ini dia tinggal kita tekan kuat supaya lemnya menyatu lalu kita kasih lem dan kita tempelkan pada kawat besinya nah ini nah ini satu persatu kita tempelkan atau dari di kawat besinya lemnya dan kita tempel juga boleh seperti ini nah jadi ini perlu 20 piece nah hasilnya seperti ini hasilnya hasilnya melingkar nah ini dia kemudian kita ambil kepalanya kepala burung merak atau pikok nah ini tinggal kita tempelkan kita kasih lem nah ini kita kasih lem kita atur posisinya dan kita tempelkan nah ini jam tangannya jam tangan jam dinding maksudnya kita balik lalu kita tempelkan pikoknya ini nah pikoknya juga kita balik ya supaya nanti di depannya ada warnanya ini jam dindingnya tinggal kita kasih lem nah ini di ujung-ujungnya kita kasih lem supaya kuat menempel nah lalu kita kasih burung meraknya nah diatur ya posisinya dimana pakunya supaya jangan salah jangan kebalik nah seperti ini kita tekan supaya menempel kuat dan kalau ini dibalik hasilnya seperti ini nah ini dan hasil akhirnya seperti ini nah ini hasilnya ini cantik sekali saya sangat suka sekali ini semoga kalian juga suka ya nah mulai sekarang ayo dikumpulkan kemasan pasta giginya jangan langsung dibuang bisa kita buat hiasan dinding burung merak seperti ini oke buat teman-teman yang ada ide saya mau buat apa di video selanjutnya tinggalkan di kolom komentar ya saya tunggu nanti satu persatu saya usahain saya buat oke demikilah video saya kali ini jangan lupa di like comment and subscribe jangan lupa juga di share ya terima kasih sudah menonton sampai jumpa selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati